Hai teman-teman, saya akan membuat yakiniku kangkung Caranya mudah, di depan saya ada bahannya Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, garam penyedam, minyak kelapa, daging sapi yang sudah digiling, air bersih, kecap manis, dan kecap inggris Serta sedikit ketumbar ya, kangkungnya juga Langkah pertama, saya tumis dulu bawang bawangannya Bawang merah, bawang putih, bawang bombay Saya tumis sebagai minyak kelapa Tumis sampai nanti layu dan berwarna kecoklatan serta berbau harum Jangan lupa diaduk-aduk ya Setelah seperti ini, saya masukkan air bersihnya Tapi pastikan sudah wangi ya, supaya rasanya lebih nendang Airnya saya masukkan, airnya harus air yang sudah bersih Boleh air aqua, boleh juga air yang sudah direbus Nah, setelah seperti ini, saya masukkan garam penyedam Saus inggris, kecap manis Tambahkan ketumbar sedikit juga ya, teman-teman Supaya rasanya lebih nendang Ini kecapnya dan saus inggrisnya saya masukkan Saya campur jadi satu nih, kecap inggris dengan kecap manisnya Jangan lupa dibersihkan ya, karena biasanya nempel di mangkuknya Nah, kemudian kita tunggu sampai agak mendidih Setelah itu, saya masukkan sapinya Tidak saya masukkan dari awal sapinya, supaya tidak keras sapinya teman-teman Karena kalau dari awal, nanti dia mengumpal-ngumpal dan seperti tergoreng kan Jadi agak keras, kalau seperti ini dia akan tetap lembut Kalau mau lebih lembut, gunakan sapi impor ya Tapi kalau saya pakai sapi lokal, makanya saya blender dulu Tidak saya iris tipis-tipis Blendernya pakai blender biasa, seperti rasa bakso itu teman-teman Ini saya rebus sampai nanti matang Nah, seperti ini nanti tampilannya teman-teman Ini sapi yakin ikunya sudah jadi ya Langsung diangkat untuk dinikmati bisa Tapi pastikan koreksi rasa dulu Dan pastikan sudah matang sebelum diangkat Kalau untuk membuat yakin iku kangkung, caranya mudah Kita rebus seperti ini Kalau sudah matang, sudah enak Kita siapkan kangkung dan juga tutupnya Jangan lupa ya Gunakan kangkung air aja teman-teman Soalnya kangkung darat, apalagi yang keras Nanti rasanya kurang enak Padahal sudah ada yakin ikunya sayang Kemudian saya aduk, aduk cepat Kemudian saya tutup Dari uapnya aja kangkung bisa matang sih Cuma rasanya kan kurang endang Kalau tidak kena saus yakin ikunya Setelah saya tutup, saya buka lagi Kemudian saya aduk lagi Supaya kangkungnya kena saus yakin iku Dan matangnya lebih merata teman-teman Saya tutup lagi Nah, setelah itu saya matikan kompornya Dan siap dinikmati Ini sudah jadi Wah, enak sekali Bawahnya sudah harum teman-teman Jangan lupa tambahkan ketumbar ya Supaya rasanya lebih nendang Ketumbar bikin masakan lebih sedap Dan aromanya lebih menggugah Setelah seperti ini Disajikan masih hangat ya Kalau tidak masih hangat Nanti kurang enak Ini sudah jadi Selamat makan Terima kasih sudah menonton ya Semoga bermanfaat Salam hangat dari kami Eko dan Innova Bye-bye See ya